Terima kasih telah menonton Tentunya ini merupakan kabar yang mengembirakan bagi seluruh ASN di Indonesia, jika pemintah kembali merencanakan menaikan besaran gaji ASN di tahun 2025 mendatang Simat informasi selengkapnya dari CNBC Indonesia Jakarta, CNBC Indonesia Gaji para aparatur sipil negara atau ASN akan kembali naik tahun depan Setelah pada tahun ini naik sebesar 8% sesuai peraturan pemerintah, PP, nomor 5 tahun 2024 Rencana kenaikan gaji ASN, termasuk di dalamnya pegawai negeri sipil atau PNS pada 2025 itu telah dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto Ya kalau penyesuaian kan ke atas Ya seperti itu disesuaikan, kata Air Langga di kantornya, Jakarta, seperti dikutip Senin, 22 Juli 2024 Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan khusus bagi para ASN pada 2025 Kebijakan itu tertuang dalam Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, KMPPKF, 2025 edisi pemutahiran Secara umum, kebijakan belanja pegawai pada 2025 pemerintah jamin konsisten melanjutkan proses reformasi birokrasi ke arah adaptasi pola kerja baru yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk mendorong produktivitas Arah kebijakan belanja pegawai pada 2025 atau tahun pertama efektifnya APBN Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan difokuskan pada empat tujuan utama Pertama ialah meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal melalui penguatan implementasi manajemen ASN, digitalisasi birokrasi dan layanan publik, serta adaptasi fleksible working arangemen Kedua, meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan gaji, pensiun ke-13 dan penyesuaian gaji ASN Ketiga, reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua pegawai negeri sipil, PNS Keempat, menuntaskan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional, dan berintegritas Meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara, sebagaimana tertulis dalam dokumen KMPPKF Dalam dokumen itu, juga dijelaskan bagaimana belanja pegawai selama periode 2019 SD 2023 terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 3.6% Belanja pegawai pada 2019 sebesar Rp376,1 triliun, pada 2020 menjadi Rp380,6 triliun, 2021 Rp387,7 triliun, 2022 Rp402,6 triliun, dan 2023 Rp412,7 triliun Untuk tahun anggaran 2024, alokasi belanja pegawai kembali naik menjadi Rp484,4 triliun atau sekitar 2,1% dari Produk Domestik Bruto, PDB, menjadikan belanja pegawai sebagai salah satu komponen belanja pemerintah pusat tertinggi Peningkatan belanja pegawai tiap tahunnya itu pemerintah klaim antara lain dipengaruhi berbagai kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN Seperti kenaikan gaji dan pensiun pokok, pemberian gaji ke-13 dan THR untuk ASN dan pensiunan, serta perbaikan tunjangan kinerja kementerian atau lembaga, KL Seiring dengan capaian reformasi birokrasi Komponen belanja pegawai yang terbesar adalah gaji dan tunjangan, sedangkan komponen belanja yang tumbuh paling tinggi adalah belanja honorarium, lembur, dan tunjangan khusus, dikutip dari dokumen KMPPKF Demikianlah informasi selengkapnya dari CNBC Indonesia Semoga terealisasi dan terlaksana gaji ASN kembali naik tahun 2025 Sekian informasi kami, mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangannya, terima kasih